Masih punya sisa kue lebaran? Bosen dimakan gitu-gitu aja? Sini-sini kumpul Aku ajarin jadi kue yang simple, enak banget Super nyoklat dan juga bikin ketagihan Nah penasaran kan? Yuk langsung aja ke resepnya Siapkan panci, masukkan 200 gram gula pasir 15 gram tepung maizena 20 gram coklat bubuk Lanjut masukkan juga 2 bungkus agar-agar yang plain atau tanpa warna Nah setelah itu kita aduk hingga tercampur rata Supaya nantinya tidak ada yang bergerindah Nah setelah itu kita masukkan 1 liter susu cair yang coklat atau yang putih Sesuaikan selera Kutuangnya secara bertahap aja ya guys Aduk aja hingga benar-benar tercampur rata Biar nggak kekentalan hasilnya Disini aku masukkan juga 400 ml air putih Aduk kembali hingga tercampur rata ya Bahan selanjutnya Siapkan 1 butir kuning telur Masukkan sedikit adonannya Tinggal deh kita aduk hingga tercampur rata Setelah rata seperti ini Kita masukkan atau kita cemplungin ke adonannya Baru deh setelah itu Kita aduk hingga tercampur rata Dan siap untuk kita masak Gunakan api sedang aja ya guys Terus aja diaduk Dimasak hingga mendidih ya Nah setelah adonan kuenya ini agak panas Cemplungin 100 gram di sisi atau coklat batang Baru deh setelah itu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Masak aja hingga mendidih atau meletup-letup ya guys Setelah seperti ini Ini tuh udah mateng ya Udah mendidih atau meletup-letup Lanjut kita angkat dan pindahkan Nah turku yang ini disini aku pakai ukuran 16x16 cm Jadi yang pertama kita tuang dulu adonan kue coklatnya Tuangnya pastikan sama ya guys 3-4 sendok sayur Nah ini nih kue lebaran yang sisa di rumahku Yaitu biskuit cracker Sebenernya ada yang pecah-pecah gitu guys Tapi aku pilihin yang utuh-utuh Nah biskuitnya kita tata seperti ini ya Untuk pinggirannya kita beri potongan biskuit cracker Nah setelah tertata seperti ini Kita siram lagi dengan adonan kue coklatnya Punya begitu terus sampai selesai dan juga habis ya Nah guys pastikan aja Untuk menuang adonan kue coklatnya itu sama rata ya Jadi kalau layar pertama itu 3-4 sendok sayur Layar kedua, ketiga, dan seterusnya itu pastikan sama ya 3-4 sendok sayur Supaya nanti hasilnya itu sama dan juga rapi Selain biskuit cracker bisa dimasukkan dengan biskuit lain kok guys Sesuaikan selera aja atau yang sisa ada di rumah Jadi biar gak mau bajir ya Nah setelah selesai semua kita diamkan atau biarkan set Bisa banget kita masukkan ke dalam kulkas ya guys Setelah kuenya set dan juga mengeras Bisa kita keluarkan dari cetakannya Tusuk bagian pinggirnya supaya kuenya itu cepat keluarnya ya Nah beneran aja ini tuh hasilnya cantik banget sempurna Mulus deh pokoknya Tinggal aja kita potong sesuaikan selera kita masing-masing Nah udah deh jadi Gimana guys? Sesinya cantik banget kan? Dijami deh Dibikin begini Langsung habis Dan juga auto ketagihan Rasanya super duper enak banget Nyoklat manis dan juga good Dicobain juga Selamat mencoba